Intro Kibarkan semangat negeri Penerjang setiap rintangan Menghadap setiap masyarakat Hadapi semua dengan semangat Terus berlari Mengejar tim Diada hari tanpa Ikuti roda ke depan Alam menjadi kekuatan Seni menjadi keindahan Kekuatan bumi menjadi ruang semangat bagi kami Kami anak negeri terus berlari Berlari dalam kekuatan Pecahkan keraguan Hadapi keyakinan Mencapai kemampuan Dengan sejuta gelombang Terjang gelombang Arangi sama kekuatan Hadapi rimba belantara Untuk mencari yang tekuat Tak gentar melawan tantangan Hadapi sesuatu Terus berlatih Di balik beban Ada sebuah kebanggaan Menantarkan sebuah impian Tak ada yang muda Tanpa kerja keras Prestasi Tidak lahir secara tiba-tiba Tapi lahir dari semua proses Kami Kami datang dari seluruh penjuru mata angin Kami Kami adalah semangat Anak negeri Menuju Indonesia Bangga Tinggalkan kegagalan Hadapi perubahan baru Mengasal sportifitas Berjuang dengan Tekad dan semangat kuat Tak ada Terus menjadi Yang terbaik Terus berlatih Berkarya Berprestasi Semangat Jujur sportifitas Demi mengukir Sebuah prestasi Kesabaran Kejujuran Kemampuan Disiplin Motivasi Kerja keras Pantang menyerang Obarkan terus Semangat Untuk menjadi sejual Pejual sejati Tidak pernah berhenti Mengabdi dan berkarya Untuk bangsa Di tangan sang juara dunia ISTC Adalah ruang meraih prestasi ISTC Tidak Kawah Chandra Dimuka Arena Untuk mengantar Menjadi sejual dunia Di sini Tempat melangkah Berlatih Mengasal Dengan sarana dan prasarana maksimal Fasilitas Fasilitas lengkap Untuk jangka kuatan Alam Adalah bekal terbaik Di sini Kami mencetak Para calon-calon Pemain Dunia Dengan kebaruan semangat merah Dengan kebaruan semangat merah Dari penjuru batang ini Kami sasukan kekuatan anak ini Menggapai prestasi Degok Degok Terima kasih telah menonton Berada di kaki gunung gede, tepatnya di desa Kadu Dampit, kecamatan Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Icuk Sugiyarto Training Camp atau disingkat ISTC adalah tempat berlatih bagi para atlet khususnya bulu tangkis. Didirikan pada tangga 16 Desember 2009 oleh juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiyarto. ISTC mengawali kegiatan menjadi lokasi training bagi bibit muda berprestasi bagi atlet calon pemain dunia. Di tempat ini pula berbagai atlet dari penjuru Indonesia bahkan dunia berlatih bulu tangkis seperti Perancis, Singapur, Jepang, Belanda, Moretius hingga India. Terima kasih telah menonton Bagi Kabupaten Sukabumi menjadi alasan didirikan training camp bagi atlet bulu tangkis. Berawal dari semangat sang pemilik ISTC, Icuk Sugiyarto mewujudkan mimpinya menjadikan tempat ini menjadi perkampungan atlet internasional. Hingga akhirnya ISTC dibangun dengan berbagai fasilitas yang sanggup menampung ratusan atlet. Berdiri di atas lahan seluas 4 hektare, ISTC menyediakan berbagai sarana bagi para atlet dan pengunjung umum. Mulai dari dua gedung olahraga, ruang fitness, ruang pertemuan, kendaraan atlet, gazebo, bilyar, kolam renang, Restoran, guest house, ruang karaoke dengan 75 kamar bagi atlet maupun umum dengan fasilitas cukup mewah. Ditunjang panorama alam sehingga atlet maupun pengunjung dapat menikmati panorama dan kesejukan berada di tempat ini. Tidak hanya itu, siswa dari berbagai usia dapat berlatih di ISTC tanpa meninggalkan proses belajar. Sehingga siswa selain dapat meraih prestasi menjadi atlet juga dapat meraih prestasi akademis. Karena di ISTC semua fasilitas dalam menunjang prestasi siswa tersedia. Di ISTC, para siswa juga dapat menerima pelatihan mulai dari teknik awal memegang rakyat hingga fase peningkatan permasalahan tanpa mengabaikan teknik dasar hingga pelatihan fisik. Wajar dalam menunjang kemampuan fisik, ISTC menyediakan berbagai minum makanan sehat dan berkualitas untuk menunjang kesehatan para siswa ISTC. Ditopang pengalaman menjadi juara dunia, sang pendiri Ijuk Sugiyarto dibantu para pelatih berpengalaman termasuk para pelatih yang menangani Thomas Cup dan Olimpiade. Wajar jika keberadaan ISTC menjadi satu-satunya lokasi trainer terbaik di Indonesia, khususnya atlet bulu tangkis. Prestasi tidak lahir secara tiba-tiba, tapi lahir dari semua proses. Karena itu, selain ditunjang sarana dan perasarana cukup lengkap, para siswa di tempat ini juga dilatih langsung sang juara dunia Ijuk Sugiyarto. Sehingga para siswa merasa bangga akan kemampuan dan integritas para pelatih di ISTC. Banyak atlet bisa bermain badminton, tetapi tidak banyak atlet yang tahu bagaimana menjadi pemain kelas dunia. Menyadari hal itu, ISTC berusaha menjadi jembatan pengantar bibit muda bertalenta dan berprestasi untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia. Kerja keras, kesabaran, ketekunan, kemuletan, kemampuan, kemauan, sportifitas, semangat, dan disiplin adalah salah satu pelajaran yang diterapkan ISTC. Salah satunya, ISTC melahirkan atlet bulu tankis Tommy Sugiyarto, juara tiga dunia di tingkat senior, dan Jauza Fadila Sugiyarto, juara tiga under 19 di Eropa. Seorang pejuang sejati tidak pernah berhenti mengabdi dan berkarya untuk bangsa. Pendoman itulah yang mengantarkan Ijuk Sugiyarto mendampingi siswa ISTC untuk mampu pulang membawa harum daerahnya. Seiring waktu dan kemajuan, ISTC saat ini terus melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang, termasuk mendirikan kampung atlet untuk cabang olahraga lainnya seperti Tinju. Selain digunakan untuk berlatih bulu tankis para siswa ISTC, lokasi ISTC juga menjadi tempat pelatihan nasional berbagai cabang olahraga. Tidak hanya itu, ISTC juga mendirikan ISTC Sport Resort dengan ruang kamar setara hotel berbintang yang diperuntukkan untuk kalangan umum, di mana para pengunjung selain dapat menikmati panorama yang cukup indah, juga dapat menikmati kuliner dan menu ala ISTC. Selain dimanjakan keindahan panorama alam dan kuliner, para pengunjung juga dapat bermalam dan bertemu langsung sang legendaris juara dunia bulu tankis Ijuk Sugiyarto. Tak ketinggalan, Anda juga bisa berlatih bulu tankis dan langsung merasakan sensasi arena gedung olahraga milik sang juara dunia. Karena itu, tidak salah jika Anda memilih ISTC Sport Camp untuk mengisi liburan bersama keluarga, termasuk melakukan meeting bersama relasi bisnis Anda. Terima kasih telah menonton! Para pelatih-pelatih yang telah memiliki pengalaman-pengalaman baik nasional maupun internasional, bersama-sama dengan saya siap mencetak hati-hati bulu tankis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang akan berlatih di ISTC untuk bisa menjadi pemain-pemain yang berprestasi di tingkat dunia. Karena ISTC telah banyak melahirkan hati-hati yang mampu berprestasi di tingkat dunia. Sengaja semua ini kami siapkan agar semua konsep program-program yang kami arahkan untuk membawa para atlet mampu berprestasi di tingkat dunia bisa tercapai. Semua ini kami bangun merupakan bagian dari kontribusi dan pengabdian kami terhadap dunia olahraga Indonesia, khususnya cabang olahraga bulu tankis, dan juga kontribusi kami kepada bangsa Indonesia. Bersama ISTC menuju Indonesia, bangga! Terima kasih telah menonton!